Bukit Wolobobo, pesona negeri di atas awan Flores Topografi yang beraneka ragam tentunya memberikan variasi panorama, salah satunya adalah bentuk perbukitan. Di Flores ada obyek wisata alam bernama Bukit Wolobobo, bukit ini bisa menjadi tempat liburan yang menyenangkan karena berlatar pemandangan Gunung Ineri E yang indah. Bukit Wolobobo berada di Desa Turekisa, Kecamatan Geloa Barat, Kabupaten Ngada, Flores Nusa Tenggara Timur, di sini kita bisa menikmati pemandangan matahari terbenam yang sangat memukau dari atas menara pandang yang telah disediakan pengelola. Padang rumput hijau yang terhampar memanjakan mata dengan diselingi ternak sapi warga yang merumput di sabana kaki bukit, udaranya masih sangat sejuk dan pasti membuat kita betah berada di sini. Tempat wisata Bukit Wolobobo mempunyai fasilitas yang cukup lumayan, antara lain adanya lahan parkir, tempat beristirahat, serta rumah adat Nusa Tenggara Timur, yaitu Lopo. Lopo adalah rumah adat tradisional NTT yang bentuknya sangat unik dan khas, sebagian besar jalan menuju bukit yang juga dijuluki negeri di atas awan ini cukup bagus, namun pada titik-titik tertentu masih terdapat lubang. Selain itu, perlu kehati-hatian karena jalanan sedikit menanjak dan berkelok khas perbukitan, untuk memasukinya, kita dikenakan tarif Rp 5.000 per orang dan setelah itu kita bebas bersenang-senang di Bukit Wolobobo. Rute menuju Bukit Wolobobo tidaklah membingungkan, kita bisa berangkat dari kota Bajawa dengan waktu 15 menit, di samping itu, kita juga bisa mencoba mengunjungi obyek wisata lain di sekitarnya, seperti air terjun Wairoa yang memiliki dua tingkatan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!